Intro Masa pemilu yang semakin dekat dengan daftar pencalonan tetap atau DCT yang dikeluarkan secara sah oleh KPU Kepri untuk seluruh para calon yang ikut bertanding dalam pesta pemilu di tahun 2019 mendatang baik caleg kota, daerah ataupun provinsi KPU Kepri mengumumkan daftar caleg untuk DPDRI perwakilan Kepri salah satunya Dr. Richard Pasaribu dengan nomor urut 28 oleh karena itu Dr. Richard Pasaribu salah satu kandidat yang akan maju di tahun 2019 perwakilan Kepri sebagai DPDRI membuka beberapa posko di daerah Kepri khususnya Batam sebelum mendirikan posko di daerah Batam yang terletak di Ruko Bua Namas II Tembesi Dr. Richard Pasaribu juga telah mendirikan posko di daerah Tanjung Pinang dan Tanjung Uban Dr. Richard Pasaribu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Batam yang turut hadir dalam acara syukuran posko pemenangan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2019 di Ruko Bua Namas II Tembesi Bagaimana Pak pendapatnya dengan kehadiran masyarakat yang membagi pemilik dan mendukung Bapak? Puji Tuhan, kita matasi 200, tapi mungkin hari tadi katanya putaran konsumsi di sana sampai 100 Jadi ya saya lihat hari ini saya bersyukur Cepat syukuran dan rumpuan saya tetap bersyukur Itu resmi saya sebagai calon dari daftar 28 dan juga saya lihat ini suatu tidak berdoa dari Tuhan, suatu harapan besar Acara syukuran posko pemenangan ini dihadiri beberapa perwakilan pendeta yang ada di kota Batam Juga dihadiri perwakilan dari Badan Kerjasama Lintas Gereja atau BKAG Untuk memberikan doa khusus kepada Dr. Richard Pasaribu Kepada Pak Dr. Pasaribu Dr. Richard Pasaribu yang telah memilih slogan Melayani, mengabdi, dan menjadi berkat Adalah suatu panggilan lukur Panggilan untuk melayani kepentingan banyak orang Mengabdi demi kepentingan banyak orang, bukan kelompok tertentu Dan menjadi berkat bagi kepentingan banyak orang Romo Lauren menyampaikan agar masyarakat harus berbicara secara benar dan jujur Karena jika berkata dengan benar, maka telah menjalankan apa yang diajarkan oleh agama Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siagian melaporkan